Pada tahun 1998, Indonesia menjadi saksi dari gelombang kerusuhan yang mengguncang negeri. Suasana panas politik dan ketegangan sosial menciptakan medan yang subur bagi demonstrasi besar-besaran dan konflik antaretnis. Dalam kekacauan tersebut, rakyat menyuarakan aspirasi mereka dengan keras, menciptakan babak hitam dalam sejarah bangsa. KERUSUHAN MEI 98 Kerusuhan Mei 98 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi di kala itu. Satu di antaranya, yaitu tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 98. Sehari setelahnya, menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Pada rentang 13 sampai 15 Mei, Indonesia bergejolak akibat kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota. Antara lain Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, serta beberapa kota lainnya. Koordinator investigasi dan pendataan tim relawan, Sri Palupi pernah menganalisis peristiwa rusuh tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 98 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter, provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis, serta dinilai lebih sukses, hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Kebencian dan kecurigaan seperti hawa pengap yang mengambang di udara, ketegangan semakin menjadi ditambah dengan beredarnya desas-desus, bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno, yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham yang dianut masyarakat mayoritas. Sentimen tersebut semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai dislike minority, yaitu kaum minoritas yang tidak disukai serta disisihkan. Di Sidotopo, Surabaya, pada tanggal 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik orang Tionghoa menjarah harta benda dan membakar properti mereka. Tim Gabungan Pencari Fakta, TJPF, menemukan dua kasus pemerkosaan dan empat kasus kekerasan seksual. Di hari yang sama di Padang, Sumatera Barat, sedikit sepuluh kantor, bank, dan ruang pamer rusak dilempari batu oleh perusuh yang terdiri dari mahasiswa, perusahaan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Kerusuhan ini merupakan peristiwa memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko-toko dan rumah mereka dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Lebih dari itu, pelanggaran ham berat terhadap wanita Tionghoa juga terjadi. Seorang aktivis relawan, Ita F. Nadia, menganalisis alasan wanita Tionghoa, ditargetkan sebagai sasaran utama, kerusuhan Mei 1998 adalah karena mereka lemah dan tidak dapat memberikan perlawanan. Dalam kerusuhan 1998, tergambar dengan jelas betapa kompleksnya dinamika sosial dan politik yang dapat menciptakan gejolak besar. Meskipun tragedi ini meninggalkan luka mendalam, semoga kita dapat belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih harmonis. Keberagaman dan dialog antar kelompok menjadi kunci untuk mencegah terulangnya peristiwa tragis seperti itu. Mari kita bersatu dalam semangat rekonsiliasi, membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian dan keadilan.